Indonesia mengambil keputusan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat melalui kerjasama dengan Bank Sentral Korea Selatan. Semenjak meningkatnya tensi perang Rusia-Ukraina, sejumlah negara yang tergabung dalam aliansi dagang Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan atau BRICS, menggaungkan langkah dedolarisasi dengan mengurangi penggunaan dolar Amerika Serikat untuk perdagangan dan investasi. Pemerintah Indonesia pun sebelumnya telah melakukan dedolarisasi dengan Malaysia, Thailand, Cina, Jepang, dan Korea Selatan dengan penggunaan mata uang lokal atau Local Current Settlement untuk meningkatkan transaksi bilateral di antara kedua negara. Selain itu, kekuatan ekonomi dunia mulai bergeser seperti perekonomian Amerika yang mulai meredup seiring meroketnya pertumbuhan perekonomian Cina. Berdasarkan data IMF tahun 2000, PDB Cina hanya 7% dunia, namun dalam waktu dua dekade, negeri tirai bambu ini dapat meningkatkan PDB hingga 19%. Sementara Amerika Serikat dalam kurun waktu yang sama justru merosot dari 20% mendekati 16%. Ekonom senior Faisal Basri melihat sejumlah negara sudah tidak ingin lagi menggantungkan nasib perekonomiannya pada dominasi dolar Amerika Serikat. Nah dolar jadi makin tidak menarik. Makin tidak menarik, China jual, Eropa juga jual. Nah jadi tidak bisa suka-suka Amerika lagi seperti di masa lalu. Masa bodo amat, saya defisit perdagangan. Masa bodo amat, saya defisit APBN. Toh saya bisa cetak uang, mengeluarkan surat utang, dan surat utangnya laku. Makanya dolar menjadi sangat dominan kan. Nah tapi lama-lama kan jadi negara-negara lain yang bergantung pada dolar ini berpikir, ekonomi saya bergantung pada dolar dan jadi gonjang-ganjing. Direktur Celios Bima Yudistira menilai sebaiknya Indonesia tidak terlalu gencar menjalin hubungan bilateral untuk melakukan dedolarisasi. Bima menilai hal tersebut secara tidak langsung akan berdampak pada kondisi lainnya dalam kerjasama antar negara tersebut. Kita semakin sering melakukan dedolarisasi, itu akan dicap bahwa tidak lagi pro kebijakannya dengan hubungan Amerika Serikat atau Barat, biasanya begitu. Kita dianggap, oh ini karena ada Rusia dan Tiongkok yang mempopulerkan dedolarisasi. Jadi kalau dari perspektif Indonesia-Amerika, memang banyak investor Amerika ya suka dengan dolar, lebih stabil dari perspektif mereka. Tetapi kan sekali lagi ya, kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul kalau porsi dolar bisa berkurang drastis. Tapi kalau untuk jangka pendek ini, ya dedolarisasi sambil berjalan itu tidak akan langsung berpengaruh terhadap minat investasi Amerika sebenarnya. Adapun kerjasama penggunaan mata uang lokal di perdagangan sudah dilakukan Indonesia sejak tahun 2018. Dimulai dengan kerjasama dengan Malaysia dan Thailand, kemudian dengan Jepang pada Agustus 2020, disusul dengan Cina pada September 2021. Terakhir, Indonesia menyepakati LCS dengan Korea Selatan pada Mei 2023. Terima kasih telah menonton!